Kenapa masalahmu tidak bisa terselesaikan? Mungkin kamu terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh. Kamu menganggap masalahmu lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalahmu, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kamu. Apa gunanya Anda berbicara tentang masalahmu kepada orang lain? Apa gunanya Anda menuliskan masalahmu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran bukan karena mereka peduli. Ketika masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan. Karena akan sangat menyakitkan, karena mereka hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa mengerti. Saat kamu lagi marah, diamlah. Karena diam itu bisa mencegah kamu untuk menyakiti hati orang lain dengan kata-katamu. Saat kamu lagi marah, diamlah. Daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa mati. Diam bukan tanda kita tidak tahu. Diam bukan juga definisi sebuah kebodohan, tapi diam bermakna bahwa kamu matang, lebih bijak berpikir mana yang baik untuk kamu dan juga untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahan mulutmu untuk berbicara, karena berbicara saat marah justru akan memperkeruh situasi. Tahan jarimu untuk menulis di media sosial, karena menulis status pada saat marah yang akan kamu tulis hanyalah sampah. Memang, kamu butuh tempat mengadu. Kepalamu sudah tidak sanggup menanggung semua masalahmu. Tapi apakah menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial, bisa membuat masalahmu selesai? Ketika masalah dan amarah itu datang, berhenti dan duduklah. Kalau masih marah, berbaringlah. Tapi jika masih marah, ambil saja dahmu dan berdoa. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi setidaknya, diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam, tapi tahu apa yang harus dilakukan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha dianggap pandai. Berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata tapi menyakiti hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih mendengarkan kata hati. Diam bisa membuat kita bisa menikmati cara kita berpikir. Karena diam terkadang lebih baik untuk mewakilkan jutaan kepingan perasaan kita yang ada. Lebih baik diam daripada melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak, Tapi ketika bijakmu diinjak dan tidak dihargai, berbicara lah dan buat orang lain diam. Karena diam adalah emas dan berbicara baik adalah berlihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.